Halo MotoGP lovers, kembali lagi dengan kabar terbaru dari ajang balap MotoGP dan kali ini kita punya update seru dari sesi latihan bebas di sirkuit Silverstone, Inggris. Di practice MotoGP Inggris 2024, Jorge Martin menunjukkan performa yang sangat mengesankan dengan menjadi yang tercepat. Ini bukan pertama kalinya dia tampil dominan, karena Martin juga meraih posisi tercepat di latihan bebas pertama. Sesi latihan ini berlangsung pada Jumat malam waktu Indonesia bagian Barat dan Martin tampil mengesankan dengan catatan waktu terbaik 1 menit 57 detik 911, mengalahkan Francesco Bagnaia dan Alex Espargaro. Latihan dimulai dengan Enea Bastianini menimpin sebelum Maverick finales mengambil alih. Namun, Martin segera menunjukkan tajinya dengan catatan waktu yang terus-menerus menggusur pesaing-pesaingnya. Francesco Bagnaia sempat mencatat waktu tercepatnya di 1 menit 58,30 detik, tapi Martin kembali merebut posisi teratas. Sementara itu, Alex Espargaro juga memberikan performa yang solid, tetapi akhirnya Martin yang keluar sebagai pemenang di sesi ini. Namun, tidak semuanya berjalan mulus. Alex Rins mengalami crash di tikungan ke-6 yang menambah drama dalam sesi latihan ini. Dan ada berita besar di dunia MotoGP. Pertamina Enduro VR46 Racing Team secara resmi diumumkan sebagai tim satelit utama Ducati mulai tahun 2025. Setelah tiga tahun berkiprah, tim yang milik Valentino Rossi ini akan menggantikan Pramag Racing dan akan mendapatkan dukungan penuh dari Ducati dengan motor Desmosedici GP serta staff teknis baru. Ini adalah langkah besar untuk VR46 yang telah menunjukkan performa mengesankan sejak debutnya di MotoGP dengan dua pembalap unggul, Fabio Dijanantonio dan Marco Bezzecki. Menurut Direktur Tim VR46, Alessio Salucci, tim mereka siap menghadapi tantangan ke depan dengan semangat dan ambisi besar. Ini tentu akan menjadi momen yang sangat dinanti-nanti oleh para penggemar MotoGP. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.